Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Para Pecinta Kenarimania Nusantara Ini selepas Sholat Tarawih Kita live lagi ya Selamat pagi Sambil menunggu Sambil menunggu para Pelanggan datang Sekedar informasi Atau cuma berbagi-bagi tips ya Buat para Kenarimania Untuk Perawatan atau Kebiasaan setiap hari Dari Kenari Gacoran Dari Kenari Gacoran Bisa diterapkan di rumah Sebenarnya ini memang Kita terapkan gini karena Buat jualan ya Karena kita buat jualan Tapi bisa diterapkan di rumah Buat gacoran-gacoran Anda Untuk Kenari Untuk Burung Kenari Itu kan tipikal burung koloni Bukan burung fighter ya Jadi tipikal burung koloni Seperti Lovebird Fletchy dan sebagainya Kenari juga Itu tipikal burung koloni Jadi untuk perawatan Itu bisa Ditempel seperti ini Bosku ya Jadi ditempel Bahkan tidak dikasih ruang gerak Untuk sangkar Ini lebih untuk Menstabilkan Atau menyeimbangkan Birahinya bosku Bisa juga di koloni Seperti ini Di koloni Seperti ini Itu bisa Untuk Menstabilkan birahi Tapi jangan terlalu banyak ya Kalau Standarnya Untuk yang Box Lovebird Ukuran 40-60 ini Itu 5-7 gacoran Tapi kalau Untuk berjualan Ya bebas Karena kan Barang keluar masuk Cepat ya Tapi untuk Keseharian ini Ini untuk Keseharian Burung-burung gacoran Anda Kemudian Kita Hindarkan Full krodong ya Full krodong Atau sekat Kenapa Full krodong Atau sekat Itu Lebih Memuncakkan Atau Lebih Gampang Untuk Menaikkan Birahi burung Tidak percaya Silahkan dicoba Burung yang Full krodong Cenderung Akan lebih cepat Naik birahinya Apalagi Ketemu Gampang Ketemu Burung-burung baru Itu Lebih mudah Naik Atau On birahinya Gitu ya Beda Kalau Seperti ini Selain Terbiasa Dengan Apit Atau Tempel Burung-burung Yang lain Juga Untuk Meredam Meredam Birahinya Cepat naik Bosku ya Seperti itu Bisa Bisa dicoba Bosku Bisa dicoba Bisa dibiasakan Dengan tempel Setiap harinya Tanpa sekat Seperti ini Atau Sistem koloni Seperti ini Gacoran Tanpa Krocong Ataupun Tanpa Sekat Monggo Monggo Bisa dicoba Insya Allah Birahi-birahi Burung-burung Anda Akan Lebih Terkontrol Ya Terkontrol Jadi nanti Sekiranya Ingin Melihat Atau Mendengar Maksimal Bunyinya Tinggal Ambil Kasih Beberapa Jarak Beberapa Meter Udah Akan Ngedur Dengan Maksimal Burung-burung Anda Itu ya Bosku Ya Jadi Trik Bakul Seperti ini Bisa dicoba Di rumah Anda Oh iya Juga Sebagai contoh Bosku Ya Sebagai contoh Terutama Pemain Kenari Pemain Kenari Waktu Mau Gantang Ya Bosku Ya Pemain Kenari Waktu Gantang Kenapa Mereka Saling Berjejer Saling Dirapatkan Antara Teman-temannya Dengan Burung Satu Dan Burung Yang Lain Itu Fuginya Seperti Itu Fuginya Seperti Itu Agar Merjam Merjam Emosi Merjam Birahi Agar Tidak On Terus Seperti Itu Makanya Tujuannya Sebenarnya Untuk Tempel Seperti Ini Bukan Malah Merusak Burung Tidak Tidak Sangat Tidak Benar Sama Sekali Kalau burung Ditempel Seperti Ini Akan Terusak Itu Tidak Benar Karena Kanari Bukan Burung Factor Bukan Tipikal Burung Factor Seperti Kacer Murai Dan Sebagainya Itu ya Bosku ya Oke Semoga Bermanfaat 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 Sharing Kita Malam Ini Sambil Menunggu Para Pelanggan Datang Oke Bosku Salam Dari Saya Ponter Kenari Krian Sidoarjo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidoarjo Sidoarjo